Jadi banyak yang tanya gitu kan ke saya, seperti di webinar ataupun di Instagram Mas, gimana caranya kita tahu copywriting kita udah bagus atau enggak? Dan kalau misalkan kamu punya pertanyaan yang sama, kita akan bahas lengkap di video ini Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Show Andreas dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital logi, dan digital automation untuk meningkatkan omset bisnismu Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya kita mengetahui copywriting kita itu udah bagus atau belum Karena perlu diingat, teman-teman, kata bagus itu kan subjektif Apa yang menurut saya bagus, belum tentu menurut kamu bagus Jadi kita harus melakukan testing, salah satunya, caranya Nah, apa aja yang kita tes, terus gimana caranya kita mengetahui copywriting kita udah bagus atau belum Langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman Jadi, ya ini lebih enak sih kalau saya jelaskan lewat share screen seperti ini Jadi sebenarnya, teman-teman, kalau dari saya ada dua cara untuk menganalisa copywriting kita udah bagus atau enggak Yang pertama, kita bisa pakai data Yang kedua, kita bisa pakai checklist copywriting Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya pakai asumsi Misalkan kayak, oh, ini kayaknya bagus Oh, ini kayaknya jelek Kan subjektif, teman-teman, dan asumsi itu nggak valid tentu Jadi, kalau misalkan teman-teman merasa, oh, saya ini copywritingnya bagus banget Tapi waktu teman-teman tes, kok jelek ya copywritingnya Nah, itu kan, ya jadinya subjektif kan Dan nggak bagus juga buat bisnis, kalau teman-teman subjektif kayak gitu Maka dari itu, kita harus bisa lebih objektif dengan apa? Yang pertama, pakai data Yang kedua, pakai checklist Oke, saya akan coba jelaskan satu-satu Kenapa data? Karena data itu, ya, objektif Ya, jadi kalau misalkan teman-teman idealis nih Oh, copywriting kayak gini bagus Pede, teman-teman Oke, waktu teman-teman tes kok jelek ya Nah, itu kan artinya ya jelek gitu Karena kalau copywriting kita bagus, ya pasti bagus gitu Walaupun kita merasa kayak, oh, ini kayaknya kurang bagus Tapi kadang-kadang, teman-teman, ini kadang-kadang ya Kadang-kadang kalau misalkan kita merasa ya Ini saya juga terjadi, waktu saya buat konten ataupun buat iklan Saya merasa kayak copywriting ini jelek Tapi waktu dilempar, kok bagus ya Jadi ya, kadang-kadang bisa seperti itu ya Tapi, teman-teman, saya akan langsung masuk ke beberapa data Yang bisa kita lihat Yang pertama, kalau misalkan teman-teman itu ingin bikin copy Atau menulis copy untuk konten mesos Yang mana konten mesos, salah satunya adalah mendapatkan interaksi Atau membuat konten kita viral, kan Nah, cara membuat konten kita viral, ya gimana? Ya, dengan teman-teman membuat konten yang bermanfaat Entah itu kontennya mengedukasi Entah itu kontennya menghibur Entah itu kontennya menginspirasi atau menginformasi Nah, nggak hanya itu, teman-teman Untuk teman-teman agar lebih mengetahui kontennya bagus atau nggak Teman-teman harus lebih objektif Dengan apa? Dengan cara membaca datanya Contoh, kalau di Instagram teman-teman lihat Berapa yang like, berapa yang komen, berapa yang share, berapa yang save Ya, sementara kalau Facebook kan kita hanya bisa lihat dari like sama komennya Ya, nggak ada insight yang detail ya untuk akun personal Ya, jadi dengan teman-teman melihat nih bahwa Oh, ternyata copywriting Misalkan teman-teman udah bikin dua copywriting nih Copywriting A sama B Dan teman-teman lakukan testing gitu kan Apa, testing headline-nya misalkan Nah, teman-teman coba bandingkan Copywriting-nya lebih bagus A atau B Misalkan yang A itu pakai curiosity headline Ya, yang membuat penasaran Contohnya, tiga cara melulus copywriting nama pusing Ya, yang ke B itu pakai headline yang ajakan Yuk pelajari cara melulus copywriting nama pusing Itu kan headline yang berbeda tuh Nah, coba teman-teman lihat Mana responnya yang paling bagus Dari respon yang paling bagus teman-teman Teman-teman coba ubah dan ulangi polanya teman-teman Oh, misalkan yang curiosity nih yang bagus Yaudah, kedepannya teman-teman banyakin porsi yang curiosity Karena teman-teman tahu itu yang bagus Bagusnya tahu dari mana? Ya, dari data Lagi-lagi, objektif Ya Nah, dan teman-teman perlu ingat Beda isi konten Itu juga beda interaksi yang terjadi Sebagai contoh Kalau teman-teman lihat Ini kontennya ini Dengan jangkauan 22 ribu Dan ini jangkauan 64 ribu Yang ini komentarnya 266 Yang ini komentarnya halangan 82 Padahal jangkauannya tidak lebih besar ya Daripada yang ini Oke Ini jangkauan cuma 22 ribu Tapi komentarnya bisa 266 Kenapa? Karena konten-konten inspirasi kayak gini Itu biasanya lebih banyak komen Dibandingkan save Sementara kalau konten edukasi atau informasi Itu lebih banyak save Dibandingkan komen Jadi beda isi konten Itu menentukan interaksi yang terjadi Nah Kalau misalkan medianya adalah Facebook S Gimana mas? Kita lihat Di jarak link klik Jadi rasio antara link klik Dibagi impresi Jadi misalkan ini Coba kita hitung ya 37961 Dibagi 1499074 Ya kan? 2,5% 2,53% Itu siti jarak link klik Jadi teman-teman kalau misalkan mau lihat Oh iklan kita udah bagus gak atau enggak? Ya metriknya ini Dilihat dari siti jarak link klik Ya Kedua Teman-teman bisa pakai checklist copywriting Ya jadi selain data Kalau misalkan Apa teman-teman Pertanya-tanya Mas kalau misalkan saya gak ada waktu nih Untuk mengetes Atau gak ada budget Untuk tes iklan Gimana caranya saya tahu? Ya pakai checklist Salah Ya Checklistnya apa aja? Yang pertama Dilihat Copywritingnya udah relevan gak? Dengan briefnya Jadi perlu teman-teman ingat Bahwa copywriting itu Bukan asal nulis Copywriting yang persuasif Adalah copywriting yang relevan Dengan briefnya teman-teman Dengan tujuan teman-teman apa Ya Dua Jadi sebelum itu Teman-teman perlu lihat Apakah copywritingnya itu Udah relevan gak? Dengan biopersona teman-teman Udah relevan gak? Dengan informasi yang Mau teman-teman sampaikan Ya Yang kedua Headline-nya udah menarik Perhatian pembaca atau enggak? Ya Jadi selain relevansi Coba dilihat Apakah headline-nya itu Hanya jadi informasi Atau headline-nya itu Bisa membuat orang penasaran Ya Atau headline-nya itu Berupa kalimat ajakan Atau headline-nya itu Mengedepankan manfaat Ya tipe-tipe headline Seperti di video kita yang lain Jadi itu harus ada Jadi tipenya teman-teman Harus Salah satunya lah ya Jadi pastikan headline teman-teman itu Juga membuat orang menarik Atau membuat orang itu Juga tertarik Ya Tiga Tiga Isi copywriting udah relevan enggak Dengan headline-nya Jadi pastikan Apa yang teman-teman janjikan di awal Itu harus teman-teman bisa berikan di isinya Harus relevan Ya Isi sama headline Empat Apakah copywritingnya udah Ada call collection-nya Jadi orang harus kemana Setelah liat copywriting teman-teman Like dan komen Klik link bio WA di nomor ini Subscribe Atau apapun itu Itu harus ada Teman-teman Ya jadi Jangan sampai Pastikan teman-teman ya Kalau misalkan Call to action-nya itu Satu sampai dua aja Jangan terlalu banyak Jadi kalau misalkan Teman-teman minta Gimana menurut kamu Yuk diskusi di kolom komen Oh iya Pastikan kamu follow Share Save nomor WA saya Klik link bio Subscribe channel youtube saya Itu kan terlalu banyak Jadi terlalu banyak itu Biasanya enggak efektif Karena orang juga bingung Mengapain Ya Lima Harus dibaca ulang Copywritingnya teman-teman Hindarinlah namanya typo Teman-teman Atau salah ketik Teman-teman Karena Kalau misalkan teman-teman Salah ketik Atau Beda susunan kata aja Itu bisa memberikan Mispersepsi Atau misinformasi Ya Contohnya Kalau teman-teman dulu tahu Ada satu Content creator Ya Yang dia bikin Kata kayak gini Ngegembel Caption kayak gini ya Makan di pinggir jalan Nah Ini kan kesannya apa Kesannya adalah Ya Apa Orang yang makan di pinggir jalan Adalah gembel Padahal maksud dia bukan itu Maksudnya dia adalah Saya mau pakai baju gembel nih Makan di pinggir jalan Ya Jadi itu maksudnya Jadi Perlu hati-hati teman-teman Dengan teman-teman itu Menyusun sebuah kata Menyusun sebuah kata Yang menjadi kalimat Dan mempublisnya itu Mengunggahnya itu Ke media sosial teman-teman Atau saat teman-teman Lulus copywriting Ya Dan kurang lebih itu aja Di video ini teman-teman Semoga membantu Memberikan Insight buat teman-teman Gimana caranya Mengetahui copywritingnya Udah bagus atau belum Kalau ada pertanyaan Silahkan terus komen-komen Dan pastikan teman-teman Subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset business world Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain